Bimo, kamu dimana sih? Cepet, lapar nih! Ya ampun Bimo, kaki kamu kenapa? Kok bisa korengan begitu? Ada apa sih? Itu tuh kakinya Bimo, korengan. Idi, kok kayak gitu? Kenapa tuh? Ayo cepet, aku lapar nih! Ayo, ayo! Terima kasih. Ayo cepat. Jangan lupa ya, pakaian yang kotor dibawa ke tempat cucian. Cuci kaki, cuci tangan, terus makan. Iya, Bu. Bimo? Kenapa sih? Dari tadi, Bu, lihat kamu garu-garu kaki melulu. Iya, Mas Bimo. Ayo sobal deh. Gatau nih, Bu. Kakiku dari tadi. Gatau banget nih. Jangan-jangan kamu kurang bersih kali ya cuci kakinya ya. Gak mungkin, Bu. Bimo kan cuci kaki selalu pakai sabun. Terus kenapa masih gatal? Sini deh, coba Ibu lihat ya. Ya ampun, Bimo. Ini kenapa kaki-kaki bisa jadi begini? Ih, jijik. Iya, iya. Bimo, gak tau nih, Bu. Ini deh. Coba Ibu kasih salep ya. Bu, tolongin Bimo dong ambilin sepatu di kamar. Sekalian ambil kos kakinya ya. Bimo, kos kaki pada kemana ya? Ada di situ, Bu. Belum dicuci kali. Ya ampun, Bimo. Kok saki kotor kok ditubuh begini? Terus, kamu mau pakai yang mana? Ada yang agak bersih di dalam sepatuku, Bu. Aku pakai yang itu aja deh. Bimo, Bimo. Pantas saki kamu gatal sampe koreng-korengan begini. Jorok sih. Lihat deh. Masa kalau saki kotor dan buah begini kasih kamu pakai? Ayo deh. Ayah sama ayah sudah menunggu di depan. Ya.